Halo anak-anak, hari ini saya berkesempatan untuk membahas soal tryout yang keempat untuk UTBK Saintex Biologi. Oleh karena itu, kita mulai saja untuk membahas soal yang pertama. Posporilasi tingkat substrat merupakan tahap awal dalam proses katabolisme monosakarida. Pada tahap posporilasi tingkat substrat, ADP sebagai penerima gugus fosfat dibutuhkan saat pembentukan senyawa. Untuk soal nomor satu, yang harus kalian pahami adalah posporilasi tingkat substrat. Posporilasi tingkat substrat merupakan pembentukan ikatan fosfat berenergi tinggi yang sebelumnya tidak ada tanpa penggunaan oksigen. Proses ini dapat kita lihat pada jalur glikolisis. Nah, ATP yang dihasilkan dari pemindahan fosfat berenergi tinggi dari zat antara jalur glikolitik ke ADP. Nah, salah satu zat antara pada jalur glikolisis yang mengandung ikatan fosfat berenergi tinggi adalah ATP. Oleh karena itu, untuk mengetahui jawaban soal nomor satu, kita lihat jalur glikolisis yang melepaskan ATP. Yaitu, dari 1,3 B pospogliserat menjadi 3 pospogliserat, dan dari posponal pirufat menjadi pirufat. Sehingga, jawabannya adalah yang D. Pembentukan 3 pospogliserat. Berarti yang ini. Soal nomor dua. Reaksi kimiawi untuk menghasilkan ATP pada saat kondisi otot dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Molekul yang dilepaskan pada saat peristiwa X, berarti yang ini, pada gambar di atas adalah NAD+, FAD+, ADP, ATP, atau CO2. Energi yang diperoleh dari proses kontraksi otot dapat dipenuhi melalui dua jalur, yaitu jalur aerob dan anaerob. Nah, untuk soal nomor dua, pada gambar dapat kita ketahui bahwa jalur dari glukosa ke asam laktat merupakan jalur yang anaerob. Sehingga, kita harus tahu proses restorasi anaerob pembentukan asam laktat, yaitu fermentasi asam laktat. Tahap pertama, tentu saja ada glukolisis, dari glukosa menjadi asam virupat, dengan menghasilkan ATP, jumlahnya 2, dan NADH. Kemudian, tahap selanjutnya adalah pembentukan asam laktat. Nah, proses pembentukan asam laktat ini membutuhkan NADH dari proses glukolisis, sehingga nanti akan dilepaskan molekul NAD+. Oleh karena itu, untuk soal nomor dua, molekul X yang dimaksud adalah NAD, yaitu jawabannya A. Soal nomor tiga, dalam suatu rantai DNA, diketahui terdapat 45 ikatan hidrogen antara guanin dan sitosin, serta 24 ikatan hidrogen antara adenin dan timin. Jumlah basa nitrogen golongan perimidin pada DNA di atas adalah sebanyak. Basa nitrogen pada DNA dapat kita identifikasi menjadi dua kelompok, yaitu golongan purin dan perimidin. Golongan purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan perimidin adalah timin dan sitosin. Pada rantai DNA, purin berikatan dengan perimidin, dengan ketentuan adenin berikatan dengan timin dan dihubungkan oleh dua ikatan hidrogen, sedangkan guanin dihubungkan dengan tiga ikatan hidrogen dengan sitosin. Oleh karena itu, bila diketahui 45 ikatan hidrogen antara guanin dan sitosin, berarti kita tinggal bagi menjadi tiga, karena satu pasangan akan menghasilkan tiga ikatan. Sehingga 45 dibagi menjadi tiga adalah 15. Jadi ada 15 guanin yang berpasangan dengan 15 sitosin. Sedangkan untuk 24 ikatan hidrogen antara adenin dan timin, berarti kita bagi menjadi dua, karena ikatan adenin dan timin adalah ikatan dua hidrogen. Sehingga 24 dibagi dua adalah 12. Jadi 12 adenin berpasangan dengan 12 timin. Sehingga dari data ini dapat kita peroleh jumlah perimidin, yaitu sitosin dan timin, berarti 15 ditambah 12, yaitu 27. Jadi jawaban untuk soal nomor tiga adalah yang C, 27. Soal nomor empat, jumlah ikatan peptida yang menghubungkan antara asam amino satu dengan yang lainnya pada rantai polipeptida yang dibentuk dari sarkodon, sesuai dengan rantai DNA di bawah ini adalah, nah untuk mengidentifikasi, berarti kita harus menentukan mana template, mana komplement. Template memiliki rantai 3 aksen ke 5 aksen, sedangkan komplement memiliki rantai 5 aksen ke 3 aksen. Di sini ada exon, ada intron, dan ada exon. Exon adalah bagian DNA berupa gen yang diterjemahkan, sedangkan intron adalah bagian DNA yang tidak diterjemahkan dan harus dibuang. Oleh karena itu, ketika kita membuang intronnya, sehingga kita menghasilkan rantai DNA seperti ini. Nah, untuk menentukan rantai polipeptida, berarti kita harus mencari mRNA atau kodon. Nah, mRNA dapat kita peroleh dari pemasangan template, sehingga prosesnya menghasilkan 5 aksen UGG, AUG, GCA, GAG, CCA, UAA, dan G 3 aksen. Nah, ini juga bisa kita lakukan cara cepat, yaitu dengan cara melihat rantai 5 aksen ke 3 aksen, dan kalau ada T, T-nya tinggal diganti dengan U. Nah, dari sini kita harus mulai dari sarkodon. Sarkodon itu adalah AUG, berarti UGG-nya tidak kita libatkan, karena kita mulai dari sarkodon. Dan kita akhiri dengan stop kodon. Nah, stop kodonnya itu adalah UAA. Ya, jadi G-nya tidak kita sertakan. Sehingga, 3 kode basa nitrogen untuk 1 asam amino. Nah, berarti di sini ada asam amino 1, asam amino 2, asam amino 3, dan asam amino 4, karena yang terakhir adalah stop kodon. Nah, asam amino yang dihasilkan adalah 4, dengan jumlah ikatan hidrogen 3, antara A1 dengan A2, antara A2 dengan A3, dan antara A3 dengan A4. Jadi, soal nomor 4, jawabannya adalah C, 3. Mau masuk PTN dan jurusan impianmu? Ayo ikutan Intensif Kejar UTBK 2022! Program yang terbukti efektif dengan tingkat keberhasilan siswa kami lolos PTN 2021, yaitu sebesar 91,59 persen. Wow, keren banget kan? Kamu bisa memilih program Blender Learning ataupun Online Learning. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa cek sosial media Rumah Belajar Digital ya. So, tunggu apa lagi? Mari bergabung menuju PTN impian bersama RPD! Soal nomor 5, tahap yang terjadi setelah sel ujung akar bawang menyelesaikan tahap A adalah, oleh karena itu kita harus tahu dulu, tahap A ini tahap apa? Nah, kalau kita lihat gambar, benang-benang spindle akan menarik kromosom menuju kutub ya. Ini adalah tahap anafase. Jadi, A itu merupakan tahap anafase pada pembelahan ujung ser akar bawang. Nah, yang ditanya adalah setelah menyelesaikan tahap A. Setelah menyelesaikan tahap A adalah tahap telofase. Ciri-ciri telofase, yang pertama, kromosom sampai di kutub yang berlawanan, yang kedua, membran intinya terbentuk kembali, yang ketiga, terjadi sitokinesis, atau pembagian plasma. Nah, untuk hewan dan tumbuhan, memiliki proses yang berbeda untuk sitokinesis. Karena sel hewan tidak punya dinding, sel tumbuhan punya dinding. Sehingga, pada sitokinesis sel tumbuhan, akan diperoleh lempeng sel, atau sel plate. Nah, dari pilihan-pilihan A sampai E, jawaban yang tepat untuk menunjukkan tahapan telofase, itu adalah yang E. Jadi, nomor lima, jawaban yang paling tepat adalah E, pembentukan lempeng sel. Soal nomor enam, peristiwa pembelahan meiosis pada tumbuhan, dapat kita amati dalam proses mikrosporogenesis, dan megasporogenesis. Kedua peristiwa di atas adalah berbeda. Dalam hal, untuk mengetahui perbedaan antara, mikrosporogenesis dan megasporogenesis, dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Pembeda yang pertama adalah tempatnya, mikrosporogenesis terjadi di antera atau kepala sari, sedangkan megasporogenesis pada ovarium, atau bakal buah. Jumlah karyokinesis, untuk mikrosporogenesis ada dua kali karyokinesis, sedangkan untuk megasporogenesis ada tiga kali karyokinesis. Hasilnya, untuk mikrosporogenesis adalah empat mikrospora, sedangkan untuk megasporogenesis adalah satu megaspora, dan tiga lainnya tereduksi. Sehingga, setelah digabungkan dengan jumlah karyokinesis setelah meiosis, maka hasil akhirnya adalah mikrospora jumlahnya empat, yang mengandung masing-masing tiga inti. Sedangkan untuk megasporogenesis, satu megaspora yang mengandung delapan buah inti. Nah, proses ini dapat kita lihat pada gambar berikut. Jadi, ini adalah gambar mikrosporogenesis, dan ini gambar megasporogenesis. Berarti, untuk soal nomor enam, jawaban yang paling tepat adalah D, jumlah karyokinesisnya. Nomor tujuh. Pada tumbuhan kacang-kacangan, gen B besar mengandung sifat bentuk biji bulat, dan gen K besar mengandung sifat warna biji kuning. Alel resesif dari gen B besar menghasilkan sifat biji berwarna keriput, dan alel resesif gen K besar menghasilkan biji hijau. Tumbuhan galur murni dengan biji berwarna kuning keriput disilangkan dengan tumbuhan galur murni dengan biji berwarna hijau bulat. Jika keturunan yang menyerbuk sendiri menghasilkan 160 biji disemai, jumlah anakan yang memiliki biji bulat dan berwarna kuning heterozygote rangkap sebanyak. Nah, oleh karena itu, kita tentukan dulu parentalnya, yaitu bibi kakak dan baba kiki. Sehingga F1 yang kita peroleh adalah babi kaki, yaitu bulat kuning. Nah, ketika bulat kuning disilangkan dengan sesamanya, akan menghasilkan genotip sebagai berikut, dengan cara persilangan garpu. Nah, yang ditanya adalah yang menghasilkan biji bulat berwarna kuning heterozygote terangkap. Berarti yang ini ya, yang 4. Berarti nanti jawabannya adalah 4 per total seluruhnya, yaitu 16 dikali 160, yaitu 40 buah. Sehingga untuk soal nomor 7, jawaban yang tepat adalah D, 40 buah. Soal nomor 8, sifat warna rambut kelinci dipengaruhi lebih dari satu pasang alel. Jika kelinci Himalayan heterozygote disilangkan dengan kelinci cincila homozygote, maka keturunan yang dihasilkan dari persilangan di atas adalah, sifat warna bulu pada kelinci disebut alel ganda, karena lebih dari satu alel mempengaruhi satu sifat yang sama. Untuk urutan dominansinya adalah, kelabut tua lebih dominan dibandingkan cincila, cincila lebih dominan dibandingkan Himalaya, sedangkan yang resesif adalah yang albino. Ketika ada kelinci Himalayan dengan genotip seperti ini, disilangkan dengan kelinci cincila dengan genotip seperti ini, maka dia akan menghasilkan dua keturunan, yaitu dengan genotip seperti ini dan seperti ini. Nah, keduanya memiliki fenotip yang sama, karena mengandung gen cincila, sehingga keturunannya untuk nomor 8 adalah 100% cincila. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A, 100% cincila.